Pemirsa seorang anggota TNI menganiaya seorang warga Kramatjati, Jakarta Timur gara-gara jalan sempit. Pelaku ngamuk setelah mobilnya terhalangi motor korban. Dalam rekaman video ini, seorang pria keluar dari mobil dan menganiaya pengendara yang sedang memindahkan sepeda motornya di gang sempit kawasan Balai Kambang, Kramatjati, Jakarta Timur. Pelaku marah-marah dan memukul pria pengendara motor berulang kali. Korban mengakui sebelumnya memarkir sepeda motor di jalan, namun mengetahui ada mobil yang lewat kemudian memindahkan sepeda motornya dan baru menuntun tiba-tiba dimarahi oleh pelaku. Korban mengalami sejumlah luka dan telah melakukan visum di rumah sakit, namun enggan melapor ke kantor polisi setelah mengetahui pelakunya seorang anggota TNI. Korban memilih menerima dengan ikhlas penganiayaan yang diterima dari anggota TNI. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka memar di wajah dan badannya. Dari Jakarta, Rio Manik, AI News, melaporkan. Pemirsa 16 remaja wanita dicabuli seorang pria di tempat ibadah kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku diduga mengiming-imingi korban dengan uang. Pecabulan dilakukan di lantai 2 tempat ibadah saat tidak ada jamaah. Dalam rekaman CCTV ini, Kardi, warga panah kukang kota Makassar, merayu seorang remaja wanita di lantai 2 sebuah masjid. Remaja ini diduga setelah diberi uang menuruti kemauan pelaku berbuat mesum dalam masjid. Aksi dilakukan siang hari saat masjid dalam kondisi sepi. Setelah rekaman CCTV ini beredar di media sosial, warga marah dan merusak rumah pelaku. Pelaku ditangkap polisi sementara keluarganya diungsikan oleh aparat desa setempat. Yang mengejutkan, belasan remaja wanita mengakui pernah dicabuli oleh pelaku. Tersangkanya sudah diamankan oleh Pak Linmas dan rekan-rekan polisi yang lain. Tiga hari yang lalu, TP2K sudah disini dan sudah memberi pendampingan, kemudian didamping oleh Pak RPS saya. Bu, dari data yang ada, ada berapa jumlah yang korban ini? Menurut informasi, 16. Semuanya warga di sini, Bu, atau bagaimana? Semua warga pampang. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara dan masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Sementara para korban masih menjalani pendampingan dan pemeriksaan psikologis. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yuspin, Ainyus, melaporkan. Dua warga tewas dan tiga lainnya luka-luka akibat aksi penyerangan dan penganiayaan seorang pria yang diduga memiliki gangguan jiwa. Usai melakukan aksinya, pelaku kabur ke hutan dan masih dalam pengejaran polisi. Dua warga tewas dan dievakuasi warga ke rumah sakit. Usai diserang dan dianiaya seorang pria, warga desa Werang Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang diduga mengalami gangguan jiwa. Warga menyebut pelaku mengamuk dengan sebilah parang dan menyerang siapapun yang ditemuinya. Akibatnya, dua orang tewas di tempat, tiga lainnya luka-luka. Usai melakukan aksinya, pelaku langsung kabur dan masuk ke dalam hutan di wilayah desa Werang. Selanjutnya, kita akan melakukan upaya penegakan hukum untuk menangkap tersangka dan kita akan proses. Dan kita berharap kepada masyarakat untuk menyerahkan proses tersebut kepada pihak kepolisian. Dan tidak ada aksi balas dendam atau yang lainnya, yang main akhir sendiri dan mengusah. Hingga saat ini polisi masih mengejar pelaku, warga pun diminta waspada mengantisipasi pelaku kembali melakukan aksinya. Sejumlah personil polisian pun disiagakan di sekitar lokasi kejadian. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura melaporkan. Aksi pencurian sebuah motor terjadi di halaman parkir pertokoan di Durian Sawit, Jakarta Timur. CCTV merekam saat pelaku beraksi hanya dalam waktu singkat. Seorang pencuri motor mendatangi lokasi parkiran sebuah pertokoan di Jalan Cipinang Mora 2, Durian Sawit, Jakarta Timur. Pelaku segera beraksi dengan merusak kunci kontak dan kabur bersama temannya yang sudah menunggu. Situasi yang sepi membuat pelaku leluasa beraksi. Kasus pencurian motor di lokasi ini sudah sering terjadi. Itu posisinya sudah dikontistam. Terus dilihat dari CCTV, orangnya sih satu orang sama temannya kayaknya nunggunya di depan. Jadi dari jam 12 malam sudah kayak ngecek situasi. Iya. Dan mandir. Itu ngecek situasi sudah ada tetangga yang lihat atau gimana? Teman ada yang lihat? Teman ada yang lihat. Bermodalkan rekaman CCTV, korban melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Dan pemirsa kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda selalu waspada. Tati protokol kesehatan termasuk memakai masker jaga kesehatan Anda dan keluarga. Tati protokol kesehatan Anda dan keluarga. Menuhnya, menuhnya, menuhnya.